Oke teman-teman Sekali ini Gue akan menjawab Komentar dari teman kita Pertanyaannya begini Saya mau tanya lagi mas Mas bisa gak pipa AC untuk sudut dinding Di bengkoki seperti sudut dinding Ada gak jual sejenis elbu Kayak pipa paralon Atau ada saran atau ada solusi di dari mas Sebab teknisi dari saya gak berani Katanya takut patah Gak enak aja dilihat sebab untuk ruang tamu Rencana mau diubah Dan ditanam di dinding Tapi daerah saya kebanyakan gak bisa Bisa banget teman-teman Jadi Maksudnya itu Sudut tembok gini ya Itu bisa banget Caranya Caranya Pipanya itu dibuka dulu teman-teman Kayak gini nih Bengkokinnya pas sudut itu Jangan masih ada bungkus ini ya Bungkus ini dibuang dulu Atau dikletin dulu Ini kan bisa dibuka teman-teman Jadi pake ini tuh bisa Pake cutter Ini kan gampang disobek nih Kayak gini ya Dibuka dulu teman-teman Pipa ini lentur ya Pipa ini lentur Teknisi abal-abal Kalau gak bisa Caranya Matai Jadi ketahuan teman-teman Nah ini aja udah Kalau yang kecil ini gampang Ini udah begini teman-teman Ini udah bisa nih Tinggal di Teman-teman nih Lihat di pojok Itu udah bojok banget nih Bentuk udah L banget Udah L banget Asal jangan pipa ini terlalu patah Mana ya contohnya Kayak gini nih Nah patah kayak gini Itu gak bisa ya Patah kayak gini gak bisa Kalau begini Masih bisa teman-teman Tinggal di Kalau mau ditanam ya Diketrik atau Temboknya itu dibuka dulu ya Pake pahat Atau pake alat Ditanam Nah setelah begini Baru teman-teman Pasang lagi Harmaplake ini ya Pasang lagi Kayak gini Dibungkus lagi Bungkus lagi Dibalut lagi Pake Daktif Jadi matainya Bengkokinnya itu Jangan pas begini ya Kalau pas begini Teman-teman gak Gak tahu Gak tahu patah Atau enggaknya Jadi bengkokinnya Ini dibuka Jadi teman-teman Tahu ya Kan L ini Ya pas Bobok tembokinnya itu Agak kedaleman dikit Ya kedaleman dikit Gampang banget kok Teknisi abal-abal ya Gak bisa teman-teman Ganti aja teknisinya teman-teman Nah Untuk konsumen Pakailah pipa yang tebal ya Pipa yang tebal Paling gak 0,6 mili ke atas Makin tebal makin bagus Biar pada saat bengkokinnya Ini gak patah Teman-teman Gak patah sudutnya ini ya Yang paling rawan patah itu Yang ini teman-teman Pipa gede ini Kalau yang kecil ini mah gampang ya Pipa kecil ini gampang Ini Tuh Atau teman-teman mau pake alat Bending Ada alat bendingnya teman-teman Ini bending pipa ya Set Set Bending pipa Oke alat bending Atau Kalau Bisa dengan dilas Bisa juga Sudut ini Kalau mau lentur lagi Sedikit dipanasin Teman-teman Oke Panasin sedikit teman-teman Pipanya ya Jangan langsung pegang Panas ya Nah Pipa yang dilenturin Dip Apa Dipanasin pake haiku tadi itu Lentur ya Lentur banget Jadi lemas Tapi hati-hati Patah Sebenar sih Gak usah dipanas-panasin Kayak gitu Bisa kok Nih teman-teman Ini Kayak gini Atau Gini Ada lagi caranya Teman-teman Kalau teman-teman Gak mau Terlalu bengkok patah Gini ya Terlalu bengkok patah Gini Sudut temboknya itu Agak dimiringin Teman-teman Gini Gue kasih tau ya Contohnya Ntar gue kasih tau juga Ada pemasangan AC Di tetangga gue Di depan rumah gue Itu pas banget Pojok temboknya Gue bikin L Kayak gini Ntar gue bikin Sorry teman-teman Maksudnya Yang dipaksud oleh teman kita tadi Pojok begini ya Pojok ini ya Pojok tembok ini Nah ini kan Kalau begini Untuk posisi yang begini ya Segini Nah ini kan tinggal di Bobok aja Tapi gak dibobok juga Ini Kalau emang mau ditanam Di luar Eh mau dipasang Di luar ini juga Ini udah bentuk Huruf L kok Ya kan Gampang banget kok Kerjaan ini Tuh Ini udah bentuk Huruf L ya Nah Ada lagi caranya Kalau teman-teman Merasa kesulitan Jika Membentuk huruf L Rata gini ya Caranya gini Teman-teman Keluarin dulu pipanya Nah lagi-lagi Caranya Keluarin dulu pipanya ya Sebelum ditanam Atau sebelum Dibengkokin Kalau teman-teman Gak buka Itu Nanti gak ketahuan Patah penggahnya Nah Bisa dikeluarin Nah Kalau teman-teman Gak mau Bentuk L gini Susah Merasa susah Bentuk L gini Caranya gini Teman-teman Nih Miring gini Bisa tuh Miring gini Atau gini Tuh Tempoknya hancur Posisi agak Miring gini ya Lebih simpel Tinggal di Apa Dibobok Nah Patahannya Cuma segini ya Kalau miring itu Cuma segini Gak sampai Bentuk L Tuh Kayak gini Agak manjang Begini Bisa tuh Ya Dia Dia gak terlalu patah Kalau miring ya Miring bentuk L itu Kalau posisi pipanya Rata begini Teman-teman Nih Kalau mau rata begini Iya dia harus Bentuk L ya Bentuk L Tapi kan bisa Disetting Teman-teman Bisa disetting Gunain akal Pakai akal Teman-teman Nih Kayak gini Tinggal di Bobok temboknya Bobok temboknya Itu jadi gak terlalu patah Sudutnya itu Cuma segini doang ya Gitu teman-teman Pemasangan AC itu Seni teman-teman Kita harus Tenisi Tenisi AC itu Harus ada Jiwa seni ya Jadi Harus Dilihat Estetikanya Kalau misalkan Dari kita sendiri Gak enak ya Misalkan kita pasang Durang tamu Kayak gini Pasang durang tamu Terus pipanya itu Berantakan ya Berantakan Kalau kita Kita posisikan diri kita Sebagai tamu Enak gak Kita ngeliat rumah orang Seperti itu ya Berantakan kayak gitu Kalau kita Merasa ngenak Artinya Tuan rumah juga ngenak Lalu kita posisikan diri kita Sebagai tuan rumah Kalau kita tuan rumah Kita maunya Serapi mungkin ya Ruang tamu kita Kalau kita Sebagai teknisi Merasa Ini gak enak banget ya Dilihatnya Artinya tuan rumah juga Gak enak teman-teman Yang punya AC itu Juga merasa Pasti gak enak Jadi harus ada Jiwa seni ya Harus ada jiwa seni Rapi apa enggak Apa Nilai estetikanya itu Dapat apa enggak Gitu loh Jadi jangan Jangan hanya bisa Pasang Dingin Asal terpasang Terus dingin Tapi pipa Berantakan kemana-mana Jangan seperti itu Ya Itulah pentingnya Dapat teknisi Yang bisa pasang Bisa dingin Bisa awet Bisa rapi Ya Bisa rapi Si instalasi ini Nah untuk Teman-teman yang Gak ada pilihan Ya Untuk pasang AC Tapi pipa Melewati Instalasi pipa itu Melewati ruang tamu Gak ada pilihan ya Misalkan di atas Gak bisa Misalkan lewat atas itu Ada dag-dakan Lewat samping itu rumah orang Lewat samping tembok orang Pilihannya hanya satu Di dalam ruang tamu ya Nah itu sebaiknya Ditanam Bisa ditanam teman-teman Ditanam aja Tanam Dipikin lubang sekitar 5 cm atau 4 cm Tanam Yang penting pastikan Pipanya gak patah Gampang kok itu Lalu ditutup lagi Pake semen Cet ulang Rapi udah hilang Nah patahannya tadi Ya itu Kalau mau lihat pojok Pilihannya kayak gini Gampang kok Atau miring Posisi miring Kayak gini Nah posisi miring Lebih aman kok Patahannya cuma segini ya Sudut patahannya Cuma segini Lebih aman Di posisi miring Kalau ini kan posisi Bener-bener Posisi L Kalau gue sih Bukan masalah besar Kayak gitu ya Instalasi Mau lewatin Tembok pojok itu Bukan masalah besar Bagi gue Gue sering melakukan itu ya Mau posisi miring Mau posisi bentuk L Rata Juga gak masalah Bagi gue Nah sekarang kita lihat Contohnya Ini buktinya Buktinya Pemasangan AC Tetangga depan rumah gue Itu Dia pemasangannya Pipanya emang di luar Tapi dia melewati tembok Apa Sudut pojok tembok ya Tapi itu gue buat Bener-bener L Ngikutin tembok ya Siku tembok itu Bener-bener gue ikutin Sekarang mari kita lihat Nih teman-teman Ini AC Tetangga depan rumah gue ya Pas banget Itu rumah gue nih Nah Ini AC nya Itu gue pasang Bentuknya Siku banget tuh Ikutin Pojokan tembok ya Bisa ya Jadi bisa Bisa banget tuh Misal bisa pasangnya Itu gak patah ya Gak patah Kasih ci Itu ya Jadi caranya dibuka dulu ya Dibuka Bungkus pipanya Barulah di Nanti pasang lagi Setelah Kita udah bentuk L gitu Baru pasang lagi Armaplake nya Baru balut Bungkus Ya bisa ya Oke Gitu ya teman-teman Bisa lah Masa gak bisa Jadi kalau udah Dibentuk L gitu Ya terserah Mau ditanam bisa Mau di luar juga bisa Di luar Apa Tembok Kalau mau rapi Ya ditanam Tanam tembok ya Tapi pastikan Pembungkus atau Armaplake nya itu rapi ya Balutannya itu rapi Jadi gak rusak tembok Jadi temboknya gak basah Oke teman-teman Pasti bisa Terima kasih Sampai jumpa